Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gilang Kertika Hanum, MPD Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Sistem Informasi Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan persemuan pertama dari mata kuliah kecakapan antar personal Yang pertama adalah kita akan membahas kemampuan berkomunikasi Yang kedua, kemampuan menjalin hubungan antar manusia atau disebut dengan human relation Kemampuan memahami dan meningkatkan kepribadian diri dari orang lain Kemudian adalah kemampuan berpresentasi Kenapa sih presentasi itu kok ada teorinya, ada kemampuannya Dan bahkan kita harus paham teori presentasi itu apa Tidak sekedar untuk membaca slide atau powerpoint Dan ternyata presentasi ini khususnya untuk mahasiswa perguruan tinggi adalah Menjelaskan, mendefinisikan dalam penyajian bentuk word Untuk apa gitu kan Oh ternyata untuk forum diskusi Untuk forum menawarkan, untuk forum melaksanakan berbagai kegiatan dan program Terus yang berikutnya adalah kemampuan berdiskusi Kenapa ya berdiskusi itu termasuk dalam materi kecakapan antar personal Oh ternyata diskusi itu punya kaida, punya etika tersendiri Nanti kemudian saya akan membahas teori berdiskusi dan cara-cara yang baik untuk dipraktikkan dalam diskusi kelompok Yang berikutnya adalah kemampuan bernegosiasi Di sini bernegosiasi itu ternyata manfaatnya adalah punya peran penting dalam apa gitu Dalam hal tawar menawar untuk mencapai kesepakatan Yang berikutnya adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan memotivasi diri Kemampuan mempengaruhi orang lain adalah salah satu bentuk kemahiran dalam kepemimpinan Yang bisa dan yang untuk menguasai, mempengaruhi bawahan adalah seorang pemimpin Maka kita jika ingin menjadi pemimpin yang baik ternyata dilatih dalam berkomunikasi Salah satunya adalah mempengaruhi orang lain Mengontrol orang lain untuk mencapai tujuan organisasi Apa itu komunikasi? Materi berikutnya adalah ternyata komunikasi itu bukan serta-merta Adalah definisi komunikasi adalah Tidak seperti, tapi komunikasi ternyata itu seni Seni untuk apa sih? Seni yang bagaimana? Oh seni untuk membaca, menulis, berbicara Berbicara aja seni loh, contohnya mengajar Ada beberapa guru atau dosen mengajar itu menggunakan gestur tubuh Untuk apa? Untuk supaya peserta didik itu memahami bagaimana penyampaian guru terhadap peserta didik Makanya guru itu tidak serta-merta harus diam hanya membaca Bukan definisi adalah guru adalah Tapi bagaimana dia menggerakkan, memotivasikan peserta didiknya Dan menggunakan gestur tubuh Di sini ada teorinya Berikutnya ketampilan komunikasi itu mengikuti kemampuan mendengar, menyampaikan pesan, menilai kembali komunikasi tersebut, mengantisipasi hasil penelitian Untuk apa hasil penelitian Oh ternyata untuk feedback balik, untuk mengevaluasi Kok dievaluasi, untuk apa? Untuk menilai, menilai apa? Komunikan, komunikator itu adalah kita Tapi lawan bicara adalah komunikan Supaya apa sih? Oh supaya nyambung Oh ternyata ada loh ketampilan komunikasi Supaya kita tuh bisa menerima pesan dari komunikator tersebut Berikutnya adalah hambatan komunikasi Yang pertama hambatan fisik Apa sih hambatan fisik? Fisik itu panca indera, tubuh anggota badan Hambatan fisiknya seperti apa? Oh lawan bicara kita cacat teman-teman Misalnya tunarumu, dia tidak bisa mendengarkan dengan baik Bagaimana dong? Oh kita menggunakan bahasa isyarat Atau enggak? Lawan bicara kita adalah tunanetra Tidak bisa melihat dengan baik Bagaimana kita menyampaikan pesan kepada teman kita Yang tunanetra Terus hambatan berikutnya adalah hambatan psikologis Hambatan psikologis ini berupa daya tangkap Kadang kita ngobrol dengan teman Diskusi dengan teman itu enggak nyambung Oh ternyata daya tangkap kita Atau enggak teman kita itu pengalamannya kurang gitu Atau pertama salah satunya adalah pola pikir, usia, dan pendidikan Jika kita berbicara dengan teman kita yang lebih muda Itu pengalamannya kurang Terus atau kita berbicara dengan orang tua Oh ternyata kita berbicara dengan orang tua Ada etikanya Kita tidak seperti ngobrol dengan teman sebaya Terus yang berikutnya adalah faktor pendidikan dan jenis kelamin Jika kita berbicara dengan jenis kelamin Contoh, misalnya kamu seorang pria berbicara dengan seorang wanita Itu ternyata ada etitudenya Kita tidak mungkin dong berbicara dengan seorang wanita itu hal-hal furga Atau hal-hal yang mereka tidak mengerti Terus ada juga dari faktor pendidikan Jika kita lulusan seorang sarjana atau mahasiswa Kita bertemu dengan seorang profesor, seorang dosen, atau guru kita Kita mungkin langsung permisi dan kita akan memiliki etika Tidak mungkin kita langsung mencecar mereka atau ngobrol Yang terakhir adalah hambatan semantik Hambatan semantik itu apa sih? Oh hambatan yang ternyata membuat salah paham Salah paham yang bagaimana gitu kan Ternyata istilah hambatan semantik ini Jika kita berbicara dengan lawan bicara kita itu menggunakan bahasa gaul Padahal teman kita itu dari desa Atau tidak pernah itu Berkumpul dengan banyak orang Dia cenderung introvert Terus kita langsung berdiskusi dengan bahasa gaul Atau bisa disebut jika latar belakang dari budaya Yang bagaimana sih? Oh contohnya Misal kita bicara dengan orang Jawa Tapi rogat kita orang Betawi Mereka menganggap kita akan kasar Itu adalah gangguan semantik Bagaimana mengatasi hambatan sebut? Kita gunakan umpan balik Umpan balik yang bagaimana sih? Umpan balik itu adalah tiktokan atau chat Cheat and chat gitu Jadi kita bertanya teman kita menjawab Itu umpan balik feedback Yang berikutnya adalah mengenal yang diajak berkomunikasi Jika kita mempunyai teman dekat Ada unsur kepercayaan Kita sudah percaya dong dengan teman dekat itu Jadi kita bisa luas berbicara Bisa luas ngobrol Curhat Kunci sukses komunikasi itu apa? Sering berlatih Bagaimana sih berlatihnya? Apakah di depan kaca? Oh kita sering ngobrol gitu Bagaimana sih masalah dengan teman-teman kita Orang-orang yang introvert Yang cenderung Diem, kalem, dingin Selain berlatih di depan cermin Kita juga bisa menonton TV Kita bisa mengamati dialognya Bisa curhat dengan keluarga sendiri Itu bisa mengembangkan komunikasi yang tepat Sekian dari sesi pertemuan pertama Sampai jumpa next week